Seorang kepala desa di Luhu Timur, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan percobaan pemerkosaan. Pelaku diduga melakukan perbuatan asusila di rumah korban dalam kondisi mabuk setelah berpesta miras. Seorang perempuan melaporkan AM, kepala desa Balai Kembang, Mangkutana, Luhu Timur, Sulawesi Selatan ke polisi karena diduga melakukan percobaan pemerkosaan. Korban didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luhu Timur melaporkan ke Polres Luhu Timur. Awalnya, AM bertamu ke rumah korban pada malam hari, kemudian berpura-pura mengajak korban mengobrol sambil berusaha merayu dan mulai melancarkan aksinya. Merasa risih, korban lantas meminta pelaku untuk pulang karena sudah larut malam. Namun, AM tak mengindahkan permintaan korban. Tepat saya tepung. Ya, keras. Itu dia mengaku bahwa memang sudah minum atau... Dia akui, dia minum. Tepatnya waktu pada saat datang dia itu memang ada kayak pengaruh miras begitu ya? Iya, matanya merah. Mata merah dan ada kawang-kawangnya. Dan dia akui. Korban berharap laporannya ditindak lanjuti dan menolak untuk berdamai dalam bentuk apapun. Sementara pihak kepolisian di Luwu Timur belum bersedia memberikan keterangan apapun dengan alasan masih tahap penyelidikan. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi, Hasmin Syarif, TV One mengabarkan.